Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin amin ya rabbal alamin Kita masih melihat video-video lucu di Pasca Pilpres tahun 2024 yang barusan saja kita lalui bersama dan ini adalah salah satu video yang lucu tapi menarik dengan apa yang disampaikan ini sangat-sangat mengenal sekali dan sudah saya siapkan videonya ini dengan judul mak banteng ngamuk capres 03 nyungsep dan ini adalah videonya Pak Koko, mohon izin videonya saya reaksen dan bagaimana videonya akan kita lihat bersama-sama ini dia video Mak banteng ngamuk, semua calik PDB terancam gagal dilantik Bu, jangan cuma asal Gerta, segera realisasikan Cuma gara-gara capresnya gagal total Semua kena ketanya Itu berpentangan dengan sila kelima Keadilan sosial bagi para calik Bukan Pancasila ya Sila kelima, sila yang lain-lain Gila itu Cuma gara-gara kurang linier katanya Tidak linier antara perolehan suara di partai dengan perolehan suara di capres Bu, sama-sama 16% kurang linier apa lagi Lagi itu juga sesuai dengan slogan ibu Partai Wong Cilik Peralihan suara presiden juga cilik apakah kurang sesuai itu Kurang cilik apa lagi Lagian bu, malu kita Ibu sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk Dan juga ada beberapa alasan ibu Kenapa capres ibu gagal total Ini aku sebagai orang awam bu Ini aja tau bu, kalau misalnya dianalisa baik-baik Yang pertama bu Enggak semua calik itu kadir Kebanyakan untuk nomor urut tertentu Ah, ah itu banyak itu orang-orang berduit Jadi ibu paksakan pun mereka untuk Mendokrak suara capres Mereka itu orang-orang urus Memang bener ya yang disampaikan sama Bango Pung Jadi semuanya bergantung sama duit Dan yang ditukung Ini gak ngurus ya Yang mengusurnya Karena apa? Karena sudah rahasia umum Enggak semua murni nomor dalam pencalikan itu ditentukan oleh partai Eh, ditentukan oleh ini bu Makin besar sih itu orang-orang yang mau jadi calik Itu nomor urut makin naik Dan terkadang untuk para kadir Karena gak ada uangnya Terpaksa bergeser ke bawah nomor urutnya Iya kan bu Jadi Gak bisa dipaksakan Karena apa? Banyak calik itu bukan kadir Itu yang pertama Baru yang kedua Bu Suara partai Itu belum tentu suara rakyat Itu cuma suara golongan nih bu Rakyat di Indonesia ini bu Itu kan 260 juta Yang punya hak suara itu berapa lah Kita katakanlah 145 juta Bu, 145 juta itu gak semua pilih PDIP Partai yang lain kan banyak Dari Gerindra ada, dari PAN ada, dari mana-mana ada Jadi sudah dipastikan bu Sebagian besar yang milih capres ibu Itu dari partai ibu Dan juga itu pun bisa dipastikan Itu pun paling kencang Cuma 80% Kenapa bilang? Karena sudah banyak tokoh-tokoh Dari partai ibu sendiri Itu loncat pagar dari 03 ke 02 Untuk gak kelewatan ke 01 Bener, jadi ketika mengadakan orasi kampanye Jika ketika 03 Mengadakan orasi kampanye Diteriakan nomor 3 Tapi penonton atau pengunjung ini malah berbeda Jadi seperti itulah kejadian Jadi menentukan juga itu ibu Capek pun calek-calek ibu Bikin gambar ganjar mahmud Di setiap belihonya Kurang menjual Gak bisa dipungkiri ibu Untuk pemilihan saat ini Kenapa bilang? Itu calek dari partai ibu Dan juga calek dari partai-partai pengusung 03 Itu di daerah kami yang mayoritas 02 Malu itu menyertakan fotonya capres 03 Kenapa takut mereka ada efek Gak ada yang memilih Kalaupun ada bu Itu perbandingan fotonya bu Itu 20 banding 1 20 skala untuk calek Cuma satunya skala untuk capres Sehingga dia kecil Biar gak terlalu diperhatikan orang Ini terjadi bukan cuman di daerah kami Tapi di daerah lain juga Bahkan yang lebih kejamnya lagi bu Banyak itu yang gak mau menyertakan foto capres 03 Di balihonya Sangat berisiko Oke sahabat Itu tadi Video yang saya dapatkan dari saudara saya Pokok Opung Mas Opung Bang Opung Sangat menarik sekali Kalau kita tonton Dan Memang Sekarang ini banyak Dari 03 Amerika yang beralih Mendukung Seperti itu ya Jadi Partainya 03 Tapi Pilihannya Di password 02 Jadi seperti itu Dan mudah-mudahan Masyarakat Indonesia Dalam masyarakat Pinter Bisa menemukan Siapa calon pemimpin Yang amanah Yang benar Dan membawa Indonesia Ini Kedepan Terima kasih Saya capokkan undur diri Kurang lebihnya Mohon maaf Di akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya